Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore kawan-kawan semuanya teman-teman saya pikir benda-benda berada, selamat datang kembali di Mr.Njuring channel, saya akan mengatakan terima kasih untuk semua subscriber di mana saja kalian, pada sore kali ini, ini sedikit bawasan, sedikit pengetahuan dan sedikit informasi ya lebih tepatnya wis informasi saja lah buat teman-teman nah sekaligus juga menjawab menjawab pertanyaan dari subscriber perbedaan antara magnet vario 125 dan 150 apa sih ini yang berbeda oke eh saya katakan kalau dari ini jelas bro kalau dari segi wujud sangat berbeda banget yang vario 150 lebih lebar dan ini lebih kecil gimana dengan vario 125 yang old 125 yang old sama sama yang LED itu sama sama persis kayak gini nah kebetulan di sini enggak ada kode-kode jadi teman-teman bisa opo yolek ngara nih wes ngiro ngiro lebro yang ini ki nah bentuknya atau gini aja kita ukur saja magnet vario cc tak nol nih cc itu kita ukur lebar berapa sih lebar ini sekitar 35, sekian lah 35 diameternya sama eh kok diameter sorry lebar nah sekarang kita ukur saja yang ini 40 ya 40 ya selisih 5 selisih 5 mili saja nah sekarang pertanyaannya apa sih yang membuat berbeda selain wujud terus apalagi ya mungkin nanti teman-teman muncul pertanyaan saya akan juga semoga saya bisa menjawab nanti saya kalau saya ada waktu kalau siang saya kayaknya nggak bisa menjawab nanti mungkin sore nah jadi pertanyaannya pasti kayak gini Apakah bisa pakai magnet vario 150 tapi ECM nya bit ataupun vario 125 saya katakan bisa karena apa karena apakah ada muncul kode-kode mil kalau dipakai ini sih apa ya kalau masalah di magnet sama ini kayaknya tidak ada tidak tidak menjadi problem karena nanti yang berbeda itu cuma di sepulnya aja sepul juga maksudnya yang menjadi permasalahan nanti di sepulnya kalau di sepul 125 itu kan lebih gulungannya kan lebih lebih ini ini ya lebih sedikit kalau dari 150 itu lebih lebih tiga tingkat intinya 123 nah kenapa demikian apakah lebarnya sama saya katakan sama cuma kenapa kok alasannya vario 150 itu lebih lebar karena gulungannya itu lebih gede bro jadi ke apa ya kalau apa gelungannya lebih gede kan kalau kesini sebenarnya bisa masuk cuma nanti akan kena ini nanti nah ini khususnya teman-teman yang eh pecinta ACG starter wes intinya pecinta segi starter yang lagi musim-musimnya segi starter teman-teman bisa pakai bisa pakai magnet vario 250 dan sepulnya nanti bisa dirangkai dengan ECM BCM yang wes sembarang yang tinggi cm kalau enggak PLDC driver wes intinya kayak gitu nah terus nah alasannya tadi kenapa ini lebih lebar supaya sepulnya itu lebih masuk dan enggak kena enggak gas lukus ke sini jadi seperti itu nah terus yang kedua pasti namanya udah makniknya lebih besar sepulnya lebih besar otomatis kekuatan lebih besar kenapa kadang teman-teman mungkin teman-teman yang lagi garap di rumah ataupun di bengkel apa kenapa kok kadang muter kayak agak kuat itulah kelemahan saya katakan kelemahan dari ACG starter di koppersi walaupun ada sebagian kawan-kawan yang sudah berhasil yang udah naik stroke atau ketemu CC 200 lebih 250 kek pakai ACG starter vario bisa saya ucapkan selamat dan sukses buat teman-teman yang sudah berhasil oke saya kira seperti ini saja ya mulai dari wujud 10 aku sepul sorry magnetnya mirip sekilas namun tak sama gitu diameternya sama kalau diameter sama jadi seperti itu nanti silahkan ditulis kolom komentar kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang entah mau dioplos kayak gitu ya Oke terima kasih segitu saja saja informasinya bisa sekedar informasi saja semoga semoga bermanfaat ya dan salam otomotif wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh